Dinas Kesehatan Provinsi Papua membenarkan kasus campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Sebanyak 59 balita meninggal dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, terhitung sejak September 2017 hingga 15 Januari 2018. Sulitnya akses jalan menuju wilayah Asmat juga menjadi hambatan dalam mendistribusikan bantuan. Terjadi di 6 distrik yang masuk di Kabupaten Asmat. Dan kejadian ini lebih banyak disebabkan karena kondisi derajat kesehatan masyarakat yang menurun akibat rendahnya asupan disi maupun rendahnya imunisasi. Kasus gizi buruk di Kabupaten Asmat pun mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi. Presiden meminta pemerintah daerah untuk tanggap dalam penanganan kasus busung lapar ini. Tapi seharusnya pemerintah daerah juga terus melihat karena ini di daerah-daerah itu, di Agaj, Asmat, di Banduka itu memang sering penyakit seperti itu. Sehingga pemerintah daerah yang paling dekat itu selalu memantau, selalu melihat, selalu mengelilingi terus daerah-daerah yang dipertirakan terjangkit penyakit atau adanya disi buruk. Untuk membantu Pemkap Asmat mengatasi permasalahan ini, Pemprov Papua bersama TNI Polri telah membentuk tim Satgas Terpadu. Bantuan bahan makanan akan dikirimkan menggunakan pesawat charter dari Jayapura langsung menuju Asmat. Rifan Donai melaporkan untuk NAT.